Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue Andri di channel Andri Molana So, pada kali hari ini Gue akan membahas kenapa kita harus memakai Marco Pionik So, sebelum itu jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like dan komen di bawah guys ya Supaya anda bisa untuk mengembangkan channel ini Dan bisa membagikan tips, tips atau trik dalam bermain game One Piece Fighting Pet Nah, setelah kalian menemukan banner selector ya Untuk hari ini mungkin banner selector Marco belum keluar karena Ivan Kov keluar Kemungkinan tanggal 18 Agustus, sekitar 16, 17, 18 Agustus seperti itu ya Jadi, banner selector Marco ini bakalan rilis Jadi, kalian siapkan GDF dan tiket Karena Marco ini penting sekali guys Yang pertama adalah powernya yang jelas ya Powernya itu betul-betul tembaknya gila cuy Yang chart hijau ini ya Dan yang kedua, dia bisa nge-blockchain Seperti contoh disini ya Nah, kalian bisa lihat Disini adalah karakter Garp Dia sedang melakukan counter attack Atau body tyrant Yang warna merah itu Kelebihannya memakai Marco ini Walaupun lawan kita memakai body tyrant atau counter attack Dia bisa nge-blockchain mereka Dengan skill pertama dia guys Nah, guys Jadi, kalian sangat mudah bermain PVP battle ya Untuk menggunakan Marco ini Nah, oke guys Tanpa banyak macot Kita langsung gas ke Terima kasih telah menonton 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 Tapi seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton